Pak Mayer! Kau mau melamar emak? Kalau Pak Mayer sih gak perlu lagi melamar emak. Langsung aja bapak penghulu. Dan menikah. Bisa lebih bagus. Ini kue pesanan Mak Warni, Pak Mayer. Ya, terima kasih. Gimana? Calon besannya Mak Warni jadi datang besok. Oh iya. Sekarang mereka sudah datang. Tapi menginapnya di pesanggerahan di ujung desa sana. Supaya acara besok di rumah Mak Warni itu bisa berlangsung pagi-pagi. Bagus kalau begitu Pak. Saya datang ke sini atas nama Mak Warni. Selain mengambil kui pesanan. Juga bermaksud untuk mengundang. Nak Hidayat, Nak Nurul bisa hadir dalam acara di rumah Mak Warni besok sebagai bagian dari Tuhan Rumah. Oh iya ya insya Allah. Insya Allah kami datang. Ya Kang ya? Eh kami akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak, 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 Mak Warni, tamunya udah dateng, Mak, Mak cepet. Nadayat, Nadayat, Mak Nurul, Ma Warni, ayo. Andi, Nek. Selamat menikmati. Ada apa, Mak? Ada apa, Mak? Mama sama sekali tidak menduga, benar-benar tidak menduga, kalau Kokom yang lemah lembut dan baik itu ternyata anak perempuan nakal. Perempuan nakal? Ya, ibunya Kokom itu kan penyanyi dangdut yang menggoda bapamu dan merampas dari Mama. Mungkin bapak aja, Mak yang nakal, bukan Maknya Kokom. Ah, sama saja. Kalau memang tidak nakal, kenapa mau menikah dengan laki-laki yang beristri dan sudah punya anak, Firman? Hari-hadi bapaknya Kokom. Waktu itu ngomong sama saya, dia mencerahkan istrinya karena tidak bisa memberikan keturunan. Waktu itu, Mak lihat surat nikahnya? Dia bilang disembunyikan sama mantan istrinya. Setelah dia menikahi saya, dia tergoda lagi dengan wanita lain. Dan, Mak ditinggalkannya. Sekarang Mak tidak tahu dia ada di mana. Kenapa Mama harus dipertemukan lagi dengan perempuan itu? Sakit hati Mama. Kamu kembali melihat perempuan itu. Melihat Kokom juga Mama jadi benci. Padahal sudah Mama anggap anak sendiri. Semoga kamu bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini, ya. Kamu kan bisa mencari wanita lain untuk mengganti calon istrimu itu. Iya, Pak. Hikmah dari kejadian ini, Kokom terhindar dari perkawinan sedara. Yang memang tidak diperbolehkan oleh agama. Kedua, Kokom dipertemukan dengan kakak tirinya. Bagaimanapun juga, firman darah daging dari laki-laki yang pernah menjadi suami Ma Warni, berarti dia juga anak Ma Warni. Bukankah ini bisa menjadi sebagai suatu silaturahmi keluarga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, habiran. Pak Mayor, izinkan saya bertemu ibu saya, Pak Mayor. Saya mohon Ma Ikhlas menerima saya menjadi kakaknya Kokom, Ma. Pernasih. Mereka. Irmana Mama. Maikas. Mereka. Ah, ya. Maikas. Kak, adeku Terima kasih telah menonton